Damai sejahtera alat yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juhu Selamat Kira Amin Jemaat yang dikasih di Tuhan Pada minggu pertama di tahun 2014 ini Tuhan akan menyampaikan kita lewat firmannya yang tertulis dalam kitab Nabi Yiremiah Pasal 31 Kita awali dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Tapi baiklah, bapak dan ibu mengikutinya saya akan membacakan bagi kita Sebab beginilah firman Tuhan Bersorak-sorailah bagi Yaakub dengan sukacita Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya Yakni sisa-sisa kisahnya Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara Dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi Di antara mereka ada orang buta dan dunggu Ada perempuan yang mengantung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemarin Dengan menangis, mereka akan datang Dengan hiburan, aku akan membawa mereka Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai Di jalan yang rata Di mana mereka tidak akan tersambung Sebab aku telah menjadi bapak Israel Efraim adalah anak seluruh Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel Akan mengumpulkannya kembali Dan menjadanya seperti gembala terhadap kawanan bombanya Sebab Tuhan telah membebaskan Yahud Telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion Muka mereka akan berseri-seri Karena Tuhan jika Tuhan Karena gandung, anggur, dan minyak Karena anak-anak kambing, domba, dan rumpu sapi Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik Mereka tidak akan kembali lagi menari Pada waktu itu Anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergundingan Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku Demikianlah firman Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan Memang Tuhan ini adalah janji Allah kepada tempatnya Israel Yang tengah berada dalam pembuangan di bangga Rumatnya terjuang karena dosa mengelanggaran mereka Terhadap berita Allah Mereka melupakan Tuhan Menyembak di orang lain Tuhan marah Tuhan menghukum mereka Tuhan menghajar mereka Dan mengakai langsa lain Yaitu Allah Amang dan inang Setiap kali Allah menghajar umatnya Menghukum umatnya Itu adalah bagian dari penggantian umat itu sendiri Allah marah Tetapi dalam amarahnya terdapat kasihnya yang besar Itu sebab Di pembangunan pun Allah tetap bersama-sama dengan mereka Allah tidak meninggalkan mereka Meskipun Allah menaruh umatnya Di bawah kekuasaan bangsa lain Babat Tetapi Allah tetaplah Pemilik mutlak umatnya Kapan saja Dan dimana saja Allah berkuasa Dan berat Membebaskan umatnya Dari kuasa babat Tetapi Allah mau Menghajar mereka Menggembang mereka Soalnya mereka kenal Dosanya Dan berboga Sehingga kembali pada cara pertama Allah Israel itu adalah Allah yang kudus Sebab itu Allah bekerja Melalui kekuasaannya Sebab itu Pembangunan kebangunan Adalah bagian dari karya Allah Untuk menerpa dan membentuknya Menjadi umatnya kudus Dan umat yang setia Allah tidak mau Hanya bangsa yang begitu saja Tanpa kekudusan Dan tanpa kesetiaan Karena itulah Mereka harus dibuang Di pengeluangan pun Tangan Allah Terus menuntun umatnya Mata Allah Terus memantau mereka Dan kasih Allah Terus menjaga mereka Kalau kita baca Ayat 3 Dari jauh Tuhan menampakkan diri Kepadanya Aku mengasihi kau Dengan kasih yang kekal Sebab itu Aku melanjutkan Kasih setiap Kepadanya Sesungguhnya Allah dan inat Mata Tuhan Dari jauh Tuhan menatap kita Dan sesungguhnya Dia sedang berbicara Kepada umat yang setia Dan yang kudus Aku Mengasihi kau Dengan kasih yang kekal Jadi ini adalah Mengerai Dari kita Bahwa Allah itu Allah yang memiliki Kasih Sejahat apapun kita Sebesar apapun dosa kita Asal kita mau bertubat Dan berubah Kasih Tuhan Tetap memiliki kita Amang dan inang Allah Israel Adalah Allah yang setia Dan pacar sahab Menanti pertubatan umatnya Karena sesungguhnya Kumah Allah Bukan untuk menghancurkan Tetapi Memiliki Allah lebih menghendaki Pertubatan umatnya Ketimbang kematiannya Yeskil 33 S11 Mengatakan Aku Tidak menginginkan Kematian orang pasir Tetapi Aku menginginkan Pertubatan orang pasir itu Kembali Kejarannya Supaya dia Ini Allah lebih menghendaki Pertubatan itu Dan bukanlah Kematian kita Dan sesungguhnya Mereka yang bersorak-sorai Adalah mereka yang bertobat Dan melihat Hukuman Allah Sebagai bentuk Karya Keselamatan Allah Mereka yang Sampu melihat Jauh ke depan Bahwa Allah sedang Merancang sesuatu Yang baik Bagi umatnya Yang ada di bawah Sesungguhnya Yang dirancang oleh Tuhan Dalam pembuangan Itu adalah Masa depan umatnya Karena kasih Tuhan itu Kekau Sebagaimana Dibuatkan Oleh Yerubiah 29 Ayat 11 Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari 2 Yang perlu Harapan Jadi Pasti aman Dan minat Penguangan Di sana Bukanlah Dimakai Dengan negatif Untuk Memutuskan Memakjurkan Masa depan umat Tetapi Tuhan sedang Merancang Masa depan Yang lebih baik Hari depan Yang penuh Dengan harapan Itu Banyak Bagi orang-orang Yang bertolak Dan setia Bagi Tuhan Jumat Tuhan Itulah yang Mau kita dapatkan Dan terasakan Dari foto Minggu ini Sebagaimana Mati Israel Yang meskipun Hidup dalam Perkenulan Tetapi Mereka Tetap Membeli Semana Mereka Tetaplah Dalam Tantauan Tuhan Hidup mereka Tetaplah Dalam Pimpinan Dan Penyertaan Tuhan Tuhan Tidak Meninggalkan Mereka Tuhan Tetap Bapak Mereka Yang Terus Menerus Menantikan Kepulangan Mereka Melalui Pertobakan Dan Keselamatan Seperti Perumpangan Tuhan Yesus Bapak Si Anak Bungsu Terus Menantikan Kepulangan Anaknya Kapanpun Dan bagaimanapun Situasi Kondisi Anaknya Si Bapak Tetap Menyambut Menerima Bahkan Memanggung Anaknya Bapak 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 Begitulah Juga Allah Akan Menyambut Umatnya Yang Bertaubat Dan Kembali Ke Jalan Bapak Mereka Bersorak Dan Bersuka Cita Alih Sama Memintakan Dari Kita Di awal Tahun Ini Di Minggu Pertama Tahun 2014 Ini Agar Kita Umatnya Bersorak Sorai Dan Bersuka Cita Sebab Tuhan Setia Ada Beberapa Hal Ajarkan Tuhan Lewat Firma Ini Agar Kita Bersorak Sorai Dan Bersuka Cita Yang Pertama Kita Bersorak Sorai Dan Bersuka Cita Karena Tuhan Masih Mau Berbicara Dengan Umatnya Bukankah Itu Sesuatu Yang Sungguh Harus Disukuri Oleh Umatnya Di Pembuangan Yang Tadinya Tidak Harapan Mereka Menganggap Tuhan Tidak Peduli Lagi Tetapi Dalam Kondisi Di Pembuangan Dengan Suara Yang Lembut Yesus Allah Mengatakan Bersorak Sorena Bersuka Cita Itu Juga Suara Yang Datang Kepada Kita Di Awal Amun Ini Amun Dan Minah Betapa Kudih Yang Nanti Bila Tadinya Orang Yang Mengasihi Kita Tidak Mau Lagi Berbicara Kepada Kita Itulah Kepedihan Yang Kita Lagi Tengah Isra Mereka Dibuang Betapa Pedih Yang Perasaan Kita Sebagai Anak Bila Orang Tua Yang Mengasihi Kita Tidak Peduli Dan Tidak Mau Lagi Berkomunikasi Dengan Kita Hanya Karena Kesalahan Kita Namun Betapa Gembiranya Mati Bila Tadinya Karena Kesalahan Kita Kita Tidak Dibudulikan Lagi Tetapi Kini Dia Begitu Lembut Dia Begitu Patat Menyayangi Kita Itulah Yang Dilakukan Allah Kepada Mereka Yang Di Di Pembuangan Di Bapak Di Di Pembuangan Di Bapak Dalam Situasi Yang Belum Rasa Bersalah Dan Tidak Ada Harapan Lagi Allah Dan Menyapa Dan Berbicara Kepada Bumatnya Yang Berdosa Dan Yang Tidak Setia Itu Yang Tidak Tanggung Tanggung Amang Dan Lewat Lebihnya Yeremia Tuhan Berbicara Bahwa Tuhan Menyelamatkan Bumatnya Jadi Allah Tidak Hanya Asal Berbicara Kepada Bumatnya Tetapi Tidak Tanggung Tanggung Allah Mengatakan Aku Akan Menyelamatkan Kalian Tuhan Membebaskan Bumatnya Dari Keterburukan Yang Akan Memberikan Keadaan Mereka Cuma Tuhan Siapa yang Tidak Akan Bersorong Bila Begini Keadaannya Tuhan Tuhan Membuang Bumatnya Tetapi Dengan Lebut Berbicara Akan Menyelamatkan Mereka Suara Tuhan Ini Membangkitkan Kembali Harapan Bumat Bahwa Bumat Bahwa Masa Depan Mereka Tidak Berhenti Di Bumat Ternyata Tuhan Juga Merasakan Pergurungan Bumat Di Bumat Amang Dan Inang Patutlah Kita Di tahun 2014 Ini Bersuka Cita Dan Bersorak Sorai Sebab Tuhan Masih Berbicara Kepada Kita Lewat Firmannya Hari ini Bahkan Hari-hari Sebelumnya Mengawali Tahun Ini Di Tanggal 1 Januari Tuhan Berbicara Kepada Kita Namun Dengan Berbagai Hal Rasen Dari Kita Masih-masih Ternyata Tidak Banyak Banyak Yang Hadir Di Kereja Mendengarkan Firman Tuhan Di Awal Tahun Yang Baru Banyak Hal Yang Kita Beriman Di Setiap Tahun Tahun Kehidupan Kita Karena Itu Tidak Perlu Kita Kepada Tahun 2014 Ini Suara Tuhan Lewat Firmannya Akan Terus Memandu Kita Akan Terus Menuntun Kita Akan Terus Mengingatkan Kita Yang Menjadi Tugas Kita Bersama Adalah Mari Dengarkan Dia Biarlah Firman Suara Memimpin Hidup Kita Biarlah Firman Yang Adalah Kristus Menjadi Kepala Kita Menjadi Kepala Di Tengah Rumah Tangga Kita Menjadi Kepala Dalam Perencanaan Dan Cita-cita Kita Di Tengah Ini Biscaya Kita Bersorak Dan Bersuka Cita Bersama Sama Alam Dan Kita Berangkat Dari Kudus Sebab Akibat Ketika Kita Melakukan Kebaikan Kita Akan Merima Kebaikan Ketika Kita Melakukan Kejahatan Kita Pun Akan Merima Kejahatan Itu Pun Berlaku Juga Bagi Iman Kristiani Ketika Kita Mau Berhati Kepada Rumah Tuhan Maka Tuhan Mereka Berhati Dengan Tuhan Ketika 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 Peduli Dengan Pemeriksaan Tuhan Di Dunia Ini Maka Tuhan Makan Peduli Dan Memperhatikan Perjanan Kita Masih-masih Dan Ketika Kita Peduli Dan Ambil Bagian Dalam Setiap Perencanaan Dan Program Tuhan Melalui Gerejah Maka Tuhan Makan Peduli Dan Ikut Terlibat Lama Setiap Perencanaan Rumah Tuhan Kita Cita 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 orang tua, anak, dan semua kita tapi, apa itu Allah tetap menyertai dan mengasihi kita amatnya, karena itu tidak perlu khawatir akan apa dan bagaimana kita bicara di tahun ini suara Tuhan ini terus berpemandang di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan yang sudah digenapi dalam Kristus itu akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekara karena itu, marilah kita rajin membaca firman Tuhan rajinlah berhubungan dengan Kristus dan hiduplah di dalamnya almanah sudah dibagikan kepada kita melengkapi Alkitab yang ada di rumah kita itu dibagikan kepada kita cuma keluarga secara cuma-cuma awal dan inah namun, sebenarnya, itu sudah lebih dahulu kita berikan melalui persubahan kita, melalui ucapan suhu kita, melalui pilihan Tuhan karena itu, supaya jangan sia-sia marilah kita baca jangan disimpan di lemari apalagi yang dikunci tapi letakkanlah di ruang tengah supaya mudah terlihat dan itu kita akan membacanya demikian juga dengan buku ibadah tarian keluarga yang telah dibagikan kepada kita mari kita lakukan bersama keluarga di rumah kita dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia masih mau berbicara dengan kita lewat firmannya sebab itu ada saja saatnya Allah dan inah kita sulit membaca dan mendengar firman Tuhan tetapi ketika Tuhan dengan situasi tenang seperti ini kita diberikan bebas mendengar suaranya dan membaca firmannya marilah kita lakukan yang kedua kita diajak bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan yang akan memimpin kita menjalani tahun 2014 ini dengan ayat 8 jelas terlihat bahwa Allah sendiri yang memimpin umatnya, membawa mereka dari utara dan mengumpulkan umatnya dari hujung bumi Allah yang membawa orang-orang buta orang-orang lumpuh perempuan-perempuan yang mengandung perempuan-perempuan yang melahirkan sungguh ini adalah keadaan yang sangat menyulitkan untuk melakukan perjalanan panjang bagaimana seorang ibu yang mengandung melakukan perjalanan panjang bagaimana seorang ibu yang sedang melahirkan di tengah perjalanan bagaimana orang lumpuh orang buta melakukan perjalanan tetapi karena Tuhan yang memimpin mereka sanggup menjalani kehidupannya amat dan minat bagaimanapun kondisi kita bagaimanapun situasi kita bergumulan kita dan kesulitan kita Allah sanggup memimpin kita asal saja kita buat ini menjadi pemimpin kita Allah akan sanggup membawa kita keluar dari setiap kesulitan dan pergumulan hidup kita cuma Tuhan dalam iman Kristiani tidak ada yang kebetulan tidak ada yang otomatis karena itu bila kita bisa tiba di tahun yang baru 24.10 ini maka kita harus katakan bahwa Tuhan telah membawa kita keluar dari tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru tahun 24.10 ini demikianlah Tuhan akan membawa kita memimpin kita dari setiap pergumulan hidup persoalan kewata persoalan rumah tangga hubungan suami istri orang tua dengan anak-anak persoalan berjalan persoalan ekonomi persoalan pribadi yang membebani kita Tuhan sanggup membawa kita keluar dari semuanya karena Allah sendirilah yang di depan memimpin kita menghadapi dan menjalani bahkan membawa kita keluar dari setiap pergumulan hidup kita seberat apapun beban dan tekanan hidup kita dalam Kristus itu akan kita melalui kelelahan sebagaimana Yesus katakan datanglah kepadaku semua yang berhenti bersudah dan berkeban aku akan memberikan kelelahan padamu oleh di depan oleh di Kristus dalam dalam Kristus apapun persoalan kita seperti apapun pikiran kita kita dapat menanggungnya bahkan keluar dari setiap pergumulan hidup kita di awal tahun ini kita dikejutkan dengan harga LPG yang membukung tinggi harganya selangit baru beri istilah bahasa Indonesia melambung harganya selangit bahkan sebelum di akhir tahun sebelumnya di akhir tahun kita masyarakat tangsel disebut dikejutkan dengan pengkripetan teroris yang ada di ciputan semua ini bisa membuat kita takut khawatir kejut dan bentar belum lagi nanti kita menghadapi Pilpres yang padam dan biasanya itu mengganggu stabilitas ekonomi dan politik itu juga bisa membuat kita menjadi kejut tapi justru di awal tahun ini suara Tuhan terdengar mengajak kita jangan takut jangan bentar tapi bersorak sorailah bersuka citalah karena Allah dalam diri Yesus Kristus akan tetap memimpin kita tetap menjadi bapak kita tetap menjadi kemarin gereja karena itu bukakan hati buat Kristus memimpin hidup menjalani tahun-tahun kehidupan ini tinggal ketah yang lain yang ketiga dan yang terakhir namun dan inan kita diajak bersorak sorai dan bersuka cita karena sesungguhnya Allah sedang merancang masa depan yang baik bagi kita betapa hancurnya hati umat yang terlewat kebanyakan identitas sebagai umat Allah dan yang sudah mereka tidak lagi umat yang ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa lain karena mereka memiliki Allah yang terkasar tetapi harapan mereka gini bukus di pembuangan masa depan mereka silap tetapi Allah setia Allah tetap mengasihi mereka dengan kasih yang tekan lalu datang membawa resolusi harapan yang tadinya telah sirta kini kembali lahir suara Allah lewat nabinya Irenia menghormamirkan bahwa Allah sedang merancang masa depan yang baik masa depan yang gemila bagi umat yang sedia yakni sisa-sisa Israel ini yang mau kita dari sebab yang bersorak-sorai dan rancangan masa depan yang baik itu hanya bisa dirasakan oleh sisa-sisa Israel artinya umat yang sedia yang tetap percaya kalau kita perhatikan di ayat-ayat tersebut takisan dan rinti hangkungan digantikan dengan kiburan Irenia menggambarkannya dalam ayat 9 Allah akan membawa dan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata dimana mereka tidak akan tersandung sesungguhnya peristiwa pembangun Babel adalah karya Allah dalam rancangan kebaikan dan masa depan umatnya memang Allah yang membuat dan menyerahkan mereka tetapi Allah sendiri akan mengumpulkan kembali resolusi Allah bagi umatnya akan senantiasa menjaga umatnya bahkan menjadi kebara terhadap kawanat doa dan benar saja umat kembali ke siwa ke kampung halaman tidak lagi dengan muka yang diliputi kesedihan dan penderitaan tetapi dengan muka yang berseri-seri dan bersorak-sorak bahkan bukan hanya itu Tuhan merestorasi hidup umatnya dengan mengandung rakan kebajikan subuh Tuhan tidak hanya merancang kehidupan rohani yang lebih baik kepada umatnya dengan kebajikan tetapi juga melengkapi mereka dengan kebutuhan hidup ini dapat kita lihat dari gambar Irenia mereka berseri-seri karena kebajikan Tuhan karena gandum makanan yang cukup karena anggur minuman yang cukup dan karena minyak karena anak-anak pambing doa dan lembu sapi hidup mereka akan seperti tanaman yang di airi baik-baik mereka tidak akan kembali lagi merana omatnya hidup 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 pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari-nari beramai-lamai orang-orang muda dan orang-orang tua akan berkembira Allah mengubah pergabungan menjadi kegirangan memuaskan jiwa para nama dengan kelimpaman saudara-saudara demikianlah hidup orang-orang percaya yang setia yang selalu hidup dalam keputusan sesungguhnya Allah merancang kebaikan dan mahasis kegimu pergumulan dan perikderita kesulitan dan perubahan hidup tidak akan mampu membatalkan dan menggagalkan rencana Allah dalam hidup orang berhima bahkan rancangan jahat orang lain pun akan diubah menjadi kebaikan Allah dalam diri Kristus telah mengubah masa lalu kita yang surah dosa kita telah ditandungnya pada salib Kristus setua rencana iblis sudah habis tuntas bagi orang-orang berhima tidak berkuasa lagi kini kita sekarang menantikan Kristus kedatangan yang akan menyempurnakan rancangannya yang agung setiap orang percaya berolah hidup yang kekal amang dan inang bila Tuhan membuat resolusi bagi kita untuk kebaikan dan masyarakat kita apa resolusi kita di tahun ini kalau teka dan kegulatan hati kita untuk kita lakukan di tahun ini secara komplit akankah kita membuat resolusi di tahun ini akan menjadi bapak yang baik atau menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga atau menjadi suami yang baik menjadi istri yang baik yang jujur dan setia atau apakah menjadi anak yang baik dan berprestasi atau apakah menjadi simtua atau pendeta yang baik dan bertanggung jawab dalam tugas pelayanan menjadi kemah yang aktif dan terlibat dalam pelayanan gereja atau apa tapi yang terpenting mari kita buat resolusi iman seperti hamba di mesua aku dan segisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan aku dan segisi rumahku akan semakin berbuah dalam karya kasih dan beristus amin kita berkembang kami muliarkan amamu Tuhan sebab engkau layak dikuji dan diselamat kasihmu takkan berkesudahan melampaui tahun-tahun kehidupan kami suara yang masih dapat kami dengar melalui khut kami dan engkau tetap memprolamirkan bahwa engkau dalam penimpin hidup kami menjalani setiap hari-hari kami dan sesungguhnya Tuhan sedang merancang kebaikan bagi setiap orang yang percaya bantu kami buahkan kami menjadi orang yang baik anak yang baik menjadi umat yang tepat percaya teguh kekarya dan kasih kemerlukan rendah hati dan hidup kudus ini adalah Tuhan kami dan Kristus Yesus kami amin